Jesus loves me the most, seriously, so nice, so nice Ya shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat Dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini Kiranya Tuhan Yesus memberkati Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini teman-teman Yaitu Zimaya Niasin, terima kasih buat teman-teman semua Dan para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang Nah teman-teman pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua satu kejadian Dimana ada seorang wanita komedian atau pelawak Di atas panggung dia sedang menyebut nama Yesus Dan dia berusaha menyebut nama Yesus itu untuk membuat semua orang tertawa Nah tidak lama kemudian teman-teman Di panggung itu Dia langsung mati atau meninggal dunia Nah teman-teman oleh karena itu Biar ini menjadi pelajaran bagi kita Sebelumnya mari kita menyimak videonya yang berikut ini I don't mean to brag, I don't care But I want you to know Double vaxxed, booster, flu shot And, I'm gonna be honest I have the shingle shot too And I still get my period What? Yes! Traveled, went to Mexico twice Did shows, meet and greets Never got COVID Clearly, Jesus loves me the most Seriously So nice So nice So nice So nice Nah itu dia videonya teman-teman Secara singkat saja Di mana dia berusaha ya Membuat orang tertawa Dia tumbang pun di atas panggung itu Orang masih bisa tertawa ya Nah teman-teman di mana di dalam videonya Dia berkata bahwa Dia sudah disuntik Suntikan vaksin Booster Dan dia juga melakukan perjalanan Dua kali di Meksiko Melakukan pertemuan-pertemuan di sana Namun dia tidak kena COVID Kemudian dia berusaha menyebut nama Yesus Tiba-tiba dia tumbang Karena motivasinya itu Menggunakan nama Tuhan itu Ya untuk membuat penontonnya Para pendengarnya itu Supaya orang tertawa Nah jadi teman-teman Sesuai dengan apa yang tertulis Di dalam firman Tuhan Bahwa Jangan menggunakan Nama Tuhan Allahmu itu sembarangan Jangan Kalau ada orang yang menggunakan Nama Tuhan dengan sembarangan Maka konsekuensinya Tentu saja ada Nah teman-teman seperti Kejadian di dalam Kisah para rasul Kisah para rasul 12 Kita mulai baca dari Ayat 21 Sampai 23 Ini kematian Herodes ya Dan pada suatu hari yang ditentukan Herodes mengenakan pakaian kerajaan Lalu duduk di atas takhta dan berpidato kepada mereka Dan rakyatnya bersorak membalasnya Ini suara Allah Dan bukan suara manusia Dan seketika itu juga Ia ditampar malaikat Tuhan Karena ia tidak memberi hormat kepada Allah Ia mati dimakan cacing-cacing Nah teman-teman ini luar biasa Herodes mengenakan Jubah Seorang raja Jubah kerajaan Pakaian kerajaan Dan Semua orang pada saat itu Membalasnya Dan berkata Ini bukan suara manusia Ini suara Allah Nah Kenapa bisa sampai begitu teman-teman Sampai ditampar oleh malaikat Karena tidak memberi hormat kepada Allah Nah jadi itu sebabnya saya mau ingatkan kita kepada siapapun kita Baik itu saudara-saudara kita yang khususnya polemikus Karena saya lihat di beberapa channel-channel saudara kita polemikus muslim ini Selalu menertawakan tentang Tuhan Yesus Mungkin saja mereka berpikir Wah Tidak apa-apa dan tidak masalah Kalau misalnya Anda belum menerima konsekuensinya sekarang Tentu saja apa yang kamu tabur Pasti itu juga yang akan kamu tuai Itu sudah pasti Nah Jadi jangan menjadikan nama Tuhan itu sebagai Bahan canaan Bahan lelucon Menjadi bahan lawakan Karena nama Tuhan itu bukan nama sembarangan Nama Yesus itu bukan nama sembarangan Nama Yesus itu berkuasa Nama Yesus itu nama di atas segala nama Dan nama Yesus itu adalah Menyelamatkan Itulah sebabnya di dalam kisah para rasul 4 ayat 12 Bahwa tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia Karena nama itu bukan sembarangan diberikan kepada manusia Karena nama itu berkuasa Menyelamatkan Nama di atas segala nama Nah jadi hati-hati Dan juga kepada saudara-saudara saya Para hamba Tuhan Yang mungkin berkhutbah Setiap hari minggu Ataupun di hari-hari tertentu Dimana ada ibadah Hati-hati untuk menggunakan nama Tuhan Jangan sampai kita berusaha Membuat jemaat kita tertawa Pendengar kita tertawa Dengan menggunakan nama Tuhan Yesus sembarangan Hati-hati dan waspada Jangan sampai kita kebablasan Karena juga mungkin ada beberapa oknum pendeta Yang memang sukanya melawak di hadapan jemaatnya ya Tidak semua pendeta Ada oknum-oknum tertentu Supaya jemaatnya itu mungkin Jangan bosan atau jangan ngantuk Nah karena firman Tuhan itu Ketika disampaikan Ketika kita menyebut nama Tuhan itu Itu harus dalam hal serius Nah karena barang siapa yang berseru pada nama Tuhan Pasti akan diselamatkan Nah itu sangat pentingnya nama Tuhan itu teman-teman ya Nah jadi mari waspada Seperti yang terjadi Mungkin kalau ada orang yang menertawakan Menjadikan nama Yesus sebagai bahan lelucon Atau bahan candaan Ya kalau tidak dapat konsekuensinya sekarang Tapi yang pasti Ada konsekuensinya ke depan Nah ada konsekuensinya Makanya jangan sesekali kita menjadikan nama Tuhan itu Jadi bahan candaan ya Jadi demikian yang saya sampaikan teman-teman ya Mari kita tetap memberikan penghormatan kepada Tuhan kita Yesus Kristus Karena nama itu adalah nama Tuhan sendiri Yang diberikan kepada Kristus Itulah sebabnya Yesus berkata Di dalam doanya Aku telah memelihara mereka Dalam namamu yang telah engkau berikan kepada aku Jadi nama Tuhan itu diberikan kepada Yesus Itu tidak semerangan diberikan kepada manusia Karena nama Yesus itu menyelamatkan Jadi harus menyampaikan nama itu Diperdengar nama itu Dengan sangat serius Dengan sungguh-sungguh Karena ketika orang mendengar nama Tuhan Maka semua orang yang mendengarnya Itu harus taat Tunduk pada nama itu Iblis aja, setan aja Para malaikat saja Tunduk pada nama itu Makanya tidak semerangan digunakan nama itu Apalagi menjadi bahan lawakan Karena ada juga stand-up komedi Yang mungkin agamanya Kristen Tapi menjadikan Nama Yesus itu sebagai Bahan candaan Bahan tertawaan Oke kalau sehat-sehat sekarang Baik-baik sekarang Tidak masalah sekarang Tapi yang jelas Akan kamu tuai Apa yang kamu tabur Nah jadi ini bukan menakut-nakuti teman-teman Saya hanya mengingatkan Bahwa mari kita menghormati Nama itu Karena nama itu bukanlah nama Sembarangan Demikian yang saya sampaikan Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya